Intro Pelati Real Madrid Carlo Ancelotti menyebut Vinicius Junior sebagai pemain paling menentukan di dunia. Pujian itu dilontarkan arsitek asal Italia itu sesaat usai Los Blancos mencukur Liverpool 5-2 di Anvil pada hari Rabu, dini hari. Real Madrid menyambangi markas Doretz julukan Liverpool untuk memainkan leg pertama bawa ke 16 besar Liga Champions 2022-2023. Bermain di depan ribuan supporter fanatiknya, Mohamed Salah CS membawa timnya unggul cepat melalui Darwin Nunes. Saat laga baru berjalan 4 menit, Gabang Courtois kembali bobol oleh Mohamed Salah yang memanfaatkan blunder yang dilakukan keeper timnas Belgia itu pada menit gemperbas dan membawa Liverpool unggul 2-0. Akan tetapi berbekar pengalaman sebagai tim jawara, Los Blancos bangkit dan mulai mengandalkan permainan. Hasilnya, pada menit ke-21, Vinicius Junior memperkecil ketertinggalan dengan golnya ke Gabang Doretz yang dikawal rekan senegaranya Alisson Becker. Vinicius kembali mencobol Gabang Tuan Rumah di menit ke-36, memanfaatkan blunder Becker. Keeper timnas Brazil itu bermaksud menghalau bola namun membentur kaki Vinicius sehingga bola masuk ke Gabangnya sendiri. Kedudukan dua-dua bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Real Madrid memegang kendali permainan. Hasilnya, tiga gol kembali dilesatkan pasukan Ancelotti melalui Militao dan Karim Benzema dua gol. Berdasarkan catatan, Vinicius telah mengemas lima gol ke Gabang Liverpool. Yang paling terkesan adalah gol semata bayangnya saat Real Madrid menundukkan Liverpool 1-0 di partai finali Champions musim lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!